Intro Lobster Community Andalan Semeluh Semeluh tak saja dikenal dengan wisata baharinya yang begitu mempesona Masih ada hal lain yang membuat kebupaten paling barat Indonesia ini dikenal hingga ke saat kero dunia Salah satunya adalah Lobster Lobster atau sejenis udang laut ini salah satu hasil laut adalah 3% Semeluh Harganya yang meroket di pasaran lokal membuat bisnis lokal Lobster ini begitu menggeliat Selain itu, harganya yang stabil membuat bisnis Lobster disemuluh begitu ditekuni Oleh sejumlah pembisnis di daerah dengan kearifan lokal Semeluh itu Salah satunya adalah Mahlil Mahlil sudah 20 tahun menekuni bisnis Lobster Sebelumnya, Mahlil tidak saja menampung hasil laut sebuah Lobster Ia juga menampung banyak aneka keputusan laut buat ikan kerabu Namun karena terbentuk dengan peraturan Kementerian Kelautan yang melarangkan sebuah ikan kerabu Akhirnya, Mahlil mengutuskan untuk menahan jual boli Lobster saja hingga sampai sekarang Lobster hasil laut Semeluh ini ada banyak jenis Yakni, lobster jenis bambu, batu, kipas, dan jenis pasir Jika sedang cuaca bagus, Mahlil bisa mengirim 100 hingga 150 gram sekali pengiliman berluar daerah Seperti Bandar Aceh, Jakarta, dan Medan Sumatera Utara Dengan harga Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu Jika pada hari-hari tertentu, seperti Tahun Baru dan Imre Dalam 1 bulan, ia bisa melakukan pengiliman menggunakan ikutan laut sebanyak 5 kali Artinya, dalam 1 bulan, Mahlil mengutuskan untuk ikutan laut pembeli ini sebanyak jenis ton lebar Terima kasih telah menonton!